Apriani Rahayu Sitifadda Silva Ramadanti juara Hongkong Open 2023. Mereka menang lewat rubber game atas wakil Malaysia Pellitam Tinaah Muralitaran. Dalam pertandingan final Hongkong Open 2023 di Hongkong Kolisum pada minggu 17 September siang WIB, Apri Fadia harus berjuang sampai 3 game untuk memenangi pertandingan. Sempat kalah di game pertama, Apri Fadia akhirnya menang 14-21, 24-22, 2-1-9, usai bertarung selama 1 jam 13 menit. Di sisi yang lain, hal ini menjadi bukti bahwa setiap pemain tentu menginginkan juara pada setiap turnamen tanpa terkecuali juga Apri Fadia. Jadi, apa yang menjadi persepsi banyak netizen itu keliru bahwa ada pemain yang sengaja menginginkan kekalahan pada suatu pertandingan tertentu. Jika hanya sekedar persepsi, mungkin hal itu tidak terlalu parah dan mungkin masih bisa dikategorikan wajar. Masalahnya, hal ini biasanya akan diiakan oleh netizen lainnya dan memunculkan persepsi baru bahwa Apri Fadia misalnya ya, sengaja ingin kalah dengan penampilan yang kelihatannya tidak terlalu serius. Padahal kita penonton di rumah tidak tahu dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, kejadian ini misalkan persepsi ini akhirnya menjadi pemicu. Komentar negatif dari para netizen lain bahkan cenderung bersifat cacimaki kepada pribadi para pemain. Padahal mestinya, setiap pemain yang sedang kurang baik penampilannya, diberikan support, saran, dan kritik, bukan malah cacimaki yang justru menambah drop semangat bertanding para pemain itu sendiri. Sekali lagi, selamat untuk Apri Fadia. Hari ini juara pantas menjadi milik kalian, sebab semangat bertanding yang kalian tunjukkan begitu luar biasa, membuat kami yang menonton di rumah senam jantung dan benar-benar sudah pasrah pada hasilnya, namun Alhamdulillah kalian berhasil menjadi juaranya. Ini sekalian menjadi pertandingan yang dramatis, pertandingan yang seimbang, pertandingan yang menghibur, semoga kalian selalu konsisten dengan permainan yang bagus ini. Sehingga tidak lagi kalian dengarkan komentar sinis sebagian netizen yang mengatakan, penampilan fisik doang yang laki aslinya mah lemah, tidak lagi ada komentar-komentar seperti itu. Tapi satu hal yang menjadi fokus mimin pribadi pada pertandingan kali ini, di mana Fadia mampu mengolah mentalnya untuk tidak drop. Padahal biasanya ya, Fadia selalu kalah mental duluan jika sudah bertanding di final. Keduanya bermain sangat bagus hari ini, mereka tahu kapan menyerang dan kapan harus bertahan, dan pertahanan yang mereka tunjukkan juga sangat luar biasa, tidak gampang ditembus oleh lawan. Meski beberapa kali juga melakukan kesalahan sendiri, tetapi mereka mampu mengatasi permainan dengan baik. Satu hal lagi yang perlu diketahui, fisik mereka kuat sampai pertandingan di set ketiga, sampai rubber game ini. Selamat Aprivadia atas juaranya, terima kasih dan sampai jumpa. Tulis pendapat kalian di bawah ini, terima kasih dan sampai jumpa.